Ada banyak sekali pengalaman cerita horor yang dibagikan warganet di media sosial. Tak jarang cerita horor tersebut pun mengundang ketakutan tersendiri bagi pendengarnya. Entah kisah nyata atau hanya sekedar fiksi, banyak mendengar yang merasa terbawa atau terhanyut dan ikut merasakan situasi dan kondisi yang terjadi dalam cerita. Dari seluruh cerita horor yang beredar di dunia maya, salah satu yang menjadi favorit pendengar adalah cerita horor yang terjadi di gunung. Seperti cerita mistis yang akan dibagikan oleh seorang pendaki senior bernama Kang Aryasena. Ia akan menceritakan pengalaman horornya di saat mendaki Gunung Agung pada tahun 2000-an. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Oke ini balik lagi dengan gue Indra di besok pagi dan kali ini gue masih bersama dengan Kang Aryasena. Nah, kalau menyebutin tentang Kang Aryasena ini yang pastinya kalian penasaran dengan beberapa cerita horor pendakiannya nih. Dan kali ini yang pastinya Kang Aryasena ingin membawakan cerita horor waktu di Gunung Agung ya Kang ya. Nah, penasaran dengan ceritanya seperti apa, kayak gimana, ada apa aja sih Kang Aryasena ngalamin kejadian horor di waktu di Gunung Agung. Nanti lu simak video ini sampai habis, karena disitu banyak banget pesan-pesannya juga, horornya juga ya Kang ya. Dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya. Oke, kita langsung aja nih siapa narasumber gue kali ini yang udah gak asing bagi kalian semua. Halo Kang Aryasena. Halo. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Membaik. Karena Kang Aryasena sempat drop ya, dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik. Dan next nanti juga Kang Aryasena mau mengaktifkan YouTube-nya lagi Kang nih ya. Betul. Nah, ngomongin tentang YouTube Kang Aryasena nih, udah sempat lama gak aktif tuh Kang. Apa sih Kang kendali ya tuh Kang? Ya itu, dari Argo Puro cedera kita. Dan cedera itu gimana ya? Berlalu-lalu lah, karena. Nah, gue gak obatin dengan baik gitu. Sebenernya banyak yang mau ngobatin, cuman gue gak enak hati gitu Indra. Iya salah satunya, tadi memang ada perawat juga tadi kesini Kang ya. Betul lah. Ya, begitulah Kang Aryasena ya Kang ya. Iya. Tapi kita doakan nih semuanya, semoga Kang Aryasena sehat selalu ya kan. Selalu diberikan, ya energi tetap muda lah Kang. Amin. Allah semua, amin. Di Gunung Agung nih Kang, ini kejadian horor pendekian di tahun berapa sih Kang? Kalau boleh tau. Ini di tahun 2000-an ya, pertengahan tahun lah. Antara Juli atau Juni, Agustus lah. Antara itu aja bulan. Dan itu mengalami kejadian horor apa sih Kang di Gunung Agung itu? Gunung Agung ini gak terlalu horor. Cuman bisa dikatakan misteri lah ya. Dalam artian disini keganjilan gitu. Karena disana gue gak takut gitu. Cuman penasaran aja dengan aktivitas yang terjadi di sekitar kita tapi semuanya tak kasat mata. Oke. Dibilang serem mungkin bagi sebagian orang serem, tapi buat gue pada saat itu gak serem. Cuman bikin kita penasaran. Pasti yang nonton juga nih penasaran juga nih Kang. Mudah-mudahan. Kayak gimana sih ya kan? Nah lu simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa nih, besok pagi juga sudah tersedia. Bisa kalian dengar di Spotify. Lu tinggal klik di pencarian itu besok pagi podcast pendakian horor. Dan bagi kalian semua nih yang pengen menjadi narasumber atau pengen berbagi ceritanya nih seputar pendakian horor kalian. Kalian langsung kunjungi aja di Instagram besokpagi.tv. Nanti untuk lebih jelas dan detail lah gue cantumin juga di kolom deskripsi. Mungkin kita gak usah berlama waktu lagi. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di era-era itu mulai dari 96 sampai sebelum gue nikah 2002. Frekuensi pendakian gue tuh luar biasa. Inilah yang membuat dari era 92 sampai tahun 2000 itu frekuensi pendakian gue luar biasa. Bisa dikatakan sangat sering. Inilah yang membuat akhirnya gue menjadi kaya dengan cerita, kaya dengan pengalaman. Sesuatu yang dulu sering diremehkan sama orang, sesuatu yang sering dihina bahkan ya. Karena kegiatan yang suka gak dianggap lah ya, bisa dikatakan. Justru di saat gue usia sekarang. Menjadi tren ya. Menjadi tren dan luar biasa. Inilah. Kalau temen-temen tanya kok banyak banget tuh orang ceritanya. Iya. Gue naik gunung gede aja ratusan gitu. Naik gunung salak begitu juga. Ya jadi jangan kaget. Ini gue jawab dulu gitu pertanyaan-pertanyaan. Karena itulah yang membuat gue akhirnya banyak banget cerita. Nah pada malam ini sebuah pendakian yang gue lakukan di luar Pulau Jawa. Tepatnya di Pulau Dewata. Bersama salah seorang sahabat gue yaitu Panjul. Ya Panjul ini gak seusia sama gue. Tetapi dia menjadi tandem pendakian gue. Singkat kata jadi waktu itu. Tahun 2000 itu setelah tahun sebelumnya kan kita dari Rinjani antara ya. Ketika pulang dari Rinjani kan di Selat Bali itu. Di Selat Lombok. Pas mau masuk Padang Bayi itu kan kita lihat Gunung Agung jelas ya. Disitu kita sempat. Wah gila. Gunung Agung keren banget gitu. Terus dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Gue sama Panjul bertekad. Pokoknya sampai Jakarta kita nabung. Kita harus balik lagi ke Gunung Agung. Kita harus balik ke Agung gitu kan. Kita ke Bali. Karena sebelumnya kita ke Rinjani. Ya udah. Gitu sampai Jakarta nabung lah kita. Ya ngamen. Ya pokoknya intinya kita cari uangnya. Sampai dirasa cukup. Alhamdulillah ya. Mulai lah kita bergerak. Ya ritualnya biasa ya Ntra ya. Dari rumah gue ke rumah nenek. Dari rumah nenek gue kita ke Stasun UP. Dari Stasun UP kita ke Stasun Senen. Dari Senen kita lanjut ke Surabaya. Nanti Surabaya kita lanjut lagi pakai kereta ke Banyuwangi. Nanti kita sambung. Kita nyebrang dulu tuh jalan kaki. Nyabung ferry. Baru kita naik bis yang ke Ubung. Nah di Bali ini gue nginep dululah dirumah om gue. Ya salah satu anak-anak nenek gue lah. Gue nginep disitu sekitar dua harian lah. Di Bali itu. Sambil menikmati kiindahan Pulau Dewata lah. Jalan kesini, jalan kesana gitu kan. Setelah dua hari istirahat. Dirumah om gue itu. Mulai lah. Kita bergerak ke lokasi ya. Jadi rumah om gue itu posisinya ada di Renon kalau gak salah ya. Dia posisinya deket lapangan Renon lah. Komplek pajak. Dari situ kita ke terminal Kereneng. Kereneng apa Gereneng? Gue agak lupa. Tolong dikoreksi. Dari situ kita sambung lagi mobil yang ke Kelungkung. Dulu tiketnya masih 5 ribu tuh. Terus dari Kelungkung menuju Purbesaki juga angkotnya masih 5 ribu rupiah. Masih cukup murah lah pada saat itu. Nah di Purbesaki ini nanti kita ke Polsek dulu. Kita laporan. Oh iya. Kalau zaman dulu masih laporannya ke Polsek ya? Kita laporan ke Polsek. Ngasih KTP. Catet. Bahwa kita tamu. Setelah selesai. Perizinan di Polsek. Kita jalan. Saat itu gue gak tau kalau misalnya harus izin lagi ke Pecalang. Pecalang itu apa tuh? Pecalang itu polisi adat di Bali. Jadi kita gak ngerti lah ngerasa memang perizinannya udah cukup di Polsek. Udah dari Polsek kita jalan dulu Tundra. Masuk Purbesaki. Wah di Purbesaki foto-foto lah. Foto-foto terus kita gali literasi sedikit. Karena kan gue sama Panjil belum pernah ke Gunung Agong. Literasi yang kita punya minim dari Jakarta. Karena kita baru akan melengkapi literasi kita nanti di kaki gunung. Selesai foto-foto gali literasi. Masih kurang banyak lah. Cuma dikasih tau nih. Ke kiri. Nanti lurus ketemu jalan asfal. Belok kanan. Nanti ketemu jalan konblok. Terus aja naik ke atas. Ikuti jalan konblok. Nanti ketemu pura ini. Pura apa? Pura Agung apa-apa ya? Pura apa ya namanya. Jadi dia di atas Gunung Agung itu puranya katanya peninggalan Maraja Pahit. Nah nanti kita disitu sembahyang dulu gitu. Tapi pakai cara kita walaupun sembahyangnya di pura. Itu infonya. Oh yaudah. Seperti gue bilang tadi. Kita ke kiri. Ngikutin jalan pura besaki. Terus ketemu asfal. Kita belok kanan. Ngambil jalan konblok. Nah pas lagi disini. Pas mau masuk ke jalan konblok. Tiba-tiba kita dikejar. Sama seorang laki-laki. Badannya tegap lah ya. Iya. Itu. Gue lupa lah. Dia ngomong apa. Intinya kita dipanggil sama beliau ini. Terus kita berhenti. Terus ditanya. Mau kemana kalian Bobo Keril gitu. Mau naik Gunung Agung bang. Oh mau naik Gunung Agung. Bayar gitu kan. Ada tiket masuknya. Oh tiket masuk. Tapi gak ada tiketnya gitu. Intinya ya minta ini lah. Minta rektribusi lah gitu ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Karena gue mungkin asik ya. Akhirnya si pecalang ini. Ngajak gue mampir tuh. Rumah dia gak jauh sama Pura. Pura Agung itu. Pura apa sih namanya. Gue lupa. Gak terlalu jauh lah. Kita diajak naik. Nah nanti kita mampir ke rumahnya. Disuruh istirahat dulu disitu. Nah disitu kita ngobrol-ngobrol. Kenalan lah gue. Namanya Madekebo. Nah Madekebo ini. Ngajak gue. Atau ngasih tau gue dah. Sebelum ngajak Madekebo ini. Ngasih tau gue. Peraturan-peraturan tidak tertulis. Di Gunung Agung. Ya salah satunya gak boleh pipis sumarangan. Gak boleh ngomong sumarangan. Terus kalau mau naik Gunung Agung. Juga harus sembahyang dulu. Dengan cara kita di Pura ini. Yaudah setelah itu. Kita diantar nih. Setelah istirahat di rumah Madekebo. Kita diantar ke Pura itu. Karena disitu dulu sumber air juga. Di Pura itu tuh. Satu-satunya sumber air yang ada di Gunung Agung. Nanti ke atas kering. Gak ada sumber air. Nah diantar sampai lah kita ke lokasi. Ditunjukin tempatnya. Tempat airnya kan kita harus wudhu kan. Kita wudhu dulu. Selesai wudhu. Ya kita sholat dengan cara. Kita sembahyang dengan cara kita. Kalau orang-orang Hindu kan caranya begitu. Kalau kita duduk sila. Angkat tangan gini kan. Berdua. Selesai itu kita keluar. Ketemu lagi sama Madekebo. Dikasih tau tuh. Nih jalurnya begini. Ini dulu ya kondisi tahun 2000. Dan tahun 2003 tuh gak terlalu berbeda. Gue gak tau kalau jalurnya sekarang. Jadi kalian lurus. Nanti kira-kira setengah jam. Tergantung fisik kalian. Atau mungkin satu jam. Ketemu nanti ada jalan lurus. Sama jalannya ke kanan. Kalian ambil yang ke kanan. Jangan ambil yang lurus. Selesai literasi kita dapatkan. Karena dari sini lengkap nih literasi kita. Dari Madekebo kan. Mulailah bergerak kita. Meninggalkan Pure. Pure ini nih. Pure Agung lah sebut aja gitu. Menuju ke Gunung Agung. Dulu belum ada pos-posnya ya. Belum ada pos 1, pos 2, pos 3. Pokoknya intinya cuman ada. Pure. Batu tulis. Puncak bayangan. Puncak sejati. Gunung Agung gitu. Jadi belum ada pos-pos yang seperti sekarang. Jadi waktu itu gue gak dapet keterangan kayak gitu. Jalan nih kita. Ya. Masuk ke Hutan Binus. Landai. Sampai ke ujung nanti kita turun sedikit. Naik lagi landai. Hutan heterogen. Sampai sekitar setengah jam. Atau lebih. Ya. Nanti kita ketemu pertigaan yang disebutkan sama Wadi Kebo tadi. Langsung gue ambil kanan. Iya. Kanan. Itu landai sedikit. Terus hutan heterogen terus naik landai. Sampai nanti menjelang hutan Binus. Baru jalurnya parah. Parah banget ya. Dan bungungannya udah mulai nipis. Semakin tipis bungungannya. Nah begitu kita sampai situ. Kita kan naik waktu itu sekitar jam. 10 atau jam 11 siang ya. Ketika sampai lokasi ini udah sekitar jam 1 lah. Atau jam 2. Gue istirahat dulu nih. Karena gue liat setelah Hutan Binus ini. Ke atas udah terbuka. Iya. Wah aduh. Kayaknya eneg nih. Tambah kita bawa air kan banyak. Istirahat dulu santai disini. Di saat lagi istirahat gini kita disamperin sama seekor inilah kerah ya. Dia besar banget tuh. Dan gue heran dari kerah ini dia bisa buka keril. Kerahnya nih kan. Kerahnya gitu. Dia bisa buka keril. Dia ngacak-ngacak. Keril kita yang diambil apa makanan. Iya. Itu kesel banget gue tuh. Gue mau gebuk ntar. Kan gak boleh kita kan nyakitin hewan gitu. Pesen-pesen dari tadi gue lupa sebutin. Akhirnya gue usir-usir tuh. Gue usir-usir terus gue rapiin lagi keril gue. Dia udah bawa makanan lumayan tuh. Bawa telur 2. Terus sama sekantung roti tuh. Udah lah mati gue. Untung banyak nih pram tuh. Gue kata. Lah gue keder. Nah selesai itu. Lepas hutan pinus kan. Itu jalannya nanti dia sudah. Longsor gitu. Kayak model semeru lah. Jadi jalannya pasir-pasir. Apa gembur gitu lah. Itu kiri-kananya udah terbuka. Hanya hutan-hutan. Seperti pohon pete lah ya. Buahnya tuh kayak pete. Cuman gue gak tau nama pohonnya apa. Gue nyebutnya pete hutan aja. Gue gak tau namanya. Naek. Parah tuh udah terjal tuh parah. Terus. Nah. Kira-kira 1 jam. Itu udah menjelang sore ya. Kita tiba di lokasi Batu Tulis. Nah di sebelah kiri Batu Tulis tuh kelihatan Gunung Batur. Itu sore disitu indah mandra. Matahari bagus banget. Dengan pemandangan Gunung Batur juga karpet awan. Wih cakep. Dan. Di saat kita naik. Sampai ke Batu Tulis. Gue gak ketemu satu kepala pun. Maksudnya pendaki. Pendaki gitu. Gue gak ketemu satu pendaki pun. Baik pendaki lokal. Ataupun pendaki mancanegara. Itu gak ada. Hanya kita berdua. Dan di Gunung Agung ini ada keistimewaan. Dimana. Aura magisnya terasa sangat kental. Tetapi. Tidak membuat gesekan energi yang. Membuat kita takut. Dibilang nyaman enggak. Tapi dibilang takut juga enggak. Kan ada gunung-gunung jika kita bergesekan dengan energi mahluk-mahluk. Bukan dari alam kita. Bukan dari dunia kita. Bukan dari jenis kita. Itu kan menimbulkan. Apa ya. Mungkin merinding. Terasa takut. Terasa was-was. Di Gunung Agung ini. Saat itu gue gak merasa takut. Apalagi was-was. Hanya aja gue merasakan. Memang ada sebuah energi yang sangat besar. Gue gak tau dari jenis mahluk apa. Itu terasa banget. Ketika gue ada di Batu Tulis. Kita istirahat di Batu Tulis. Langsung gelar. Apa namanya. Matras. Duduk-duduk santai. Sampai sekitar setengah enam itu. Karena mau cari kayu bakar susah. Gak ada pohon. Udah terbuka gitu kan. Begitu mau maghrib sadar. Ada celah goa. Kayak goa gitu kecil. Nah disitu banyak sajen. Sajennya banyak banget. Gue kaget. Sajen mulu. Tapi ya gimana gitu kan. Biarin aja lah. Akhirnya. Gue coba masuk itu. Gue bersihin sajennya kan. Gue coba masuk ke celah. Di depan. Gue. Batu tari tuh yang kecil kayak gue. Kok anget dra. Anget banget. Wih kok anget. Gue keluar gini lagi. Gue dingin. Gue kesini. Jadi semacam kayak ada. Gini-gini energi lah ya. Kesini dingin. Kesini anget. Gue bilang sama temen gue si Panjul. Junjul sini. Anget sini. Oh iya anget. Itu sini aja deh. Kita bersihin dulu ininya. Sajennya gitu. Bersihin tuh dra sajennya. Kita bersihin sajennya. Terus kita salam lah. Pake cara kita ya. Karena kita muslim. Salam oleh kaya. Halul goib gitu kan. Permisi. Mohon maaf. Tidak bermaksud mengganggu. Kita hanya mencari tempat untuk berlindung. Dari hawa dingin juga angin. Mohon maaf. Jika ada sesuatu yang membuat rekan-rekan disini gak berkenan. Taruh kata bahasanya seperti ini. Terus kita kirimkan alfateha. Permasalahan diterima atau enggak. Itu biarkan Tuhan yang berbicara. Bukan urusan kita. Yang penting kita punya niat baik. Selesai. Karena itu tempatnya enak. Dan memang gue gak bawa tenda. Gitu. Udah. Gelar matras disitu. Kita siapin presid. Udah nyaman. Masak lagi tenda. Pelan-pelan. Dari terang. Temaram. Gelap gulita. Itu. Sempet lah beberapa kali kita merinding. Tengok sono. Tengok sini. Tapi gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Cuman ngerasa kayaknya banyak sesuatu. Tapi gak membuat kita takut. Sampai akhirnya setelah kita duduk. Santai menikmati city light. Pemandangan malam. Bintang-bintang. Ngantuk lah kita. Udah tuh. Apa namanya. Placid. Yang kita bawa. Kan kita bawa dua. Itu kita dijadikan selimut tuh. Kita tidur. Berarti gak gelar tenda tuh? Gak. Gak gelar tenda sama sekali. Kebetulan alhamdulillah. Kita gak bikin bifak karena gak hujan. Jadi kita buat selimutan aja. Tidur. Pas adalah mungkin istirahat. Satu jam ya. Lebih kurang. Mulailah kedengeran suara. Orang berbincang-bincang. Gitu kan. Berbincang-bincang. Terus lewat. Kedengeran langkahnya. Awalnya cuma suara aja nih. Ada di deket kita. Dia lagi ngobrol. Entah dia duduk. Entah dia berdiri. Entah dia nungging. Gue gak tau lah. Pokoknya. Itu ada suara. Ada suara di deket kita. Terus kayak ada orang langkah. Baru ke arah atas. Itu kita masih setengah sadar gitu kan. Sadar gak sadar lah. Terus. Gak lama ada lagi kayak gitu. Gak laki. Gak perempuan gitu kan. Suaranya jelas. Kadang pake bahasa Bali. Kadang pake bahasa Indonesia. Gak ada yang bahasa Inggris. Gak ada gitu. Bahasa kita aja. Sekali. Dua kali. Kadang-kadang dari bawah kedengeran ada suara. Teriak-teriak gitu. Tapi teriak-teriak. Manggil lah gitu kan. Akhirnya kan penasaran gue ya. Gue pikir temen gue si Panjul tidur nih. Gak tau ya dia bangun. Begitu gue bergerak. Gue bilang sama dia. Karena dia bangun gue bangun. Ngek lu denger gak ngek? Banyak-banyak yang naik dari tadi ya. Iya banyak-banyak yang naik. Penasaran. Buka blaisit. Sret. Logikanya. Orang naik. Malem. Yang namanya manusia. Pasti pake center. Iya. Ya. Kita. Lihat ke arah atas. Karena disaat. Sebelum gue bangun itu. Itu mau Panjul kan dibawa juga kedengeran suara orang ya. Kalau orang itu naik. Pastilah. Namanya keliatan center. Pasti ada keliatan. Atau kalau dia nanti mendekat ke kita. Pasti senternya keliatan. Ini kita ada yang ngok ke atas ke bawah. Gak ada keliatan center sama sekali. Celinga. Celingok. Rame banget orang. Tapi kok. Dari tadi. Gak ada orangnya gitu. Wah mungkin udah. Udah ke atas kali itu. Yang dibawah mungkin istirahat. Duduk tuh gue sempet sebentar. Ngopi lagi gitu. Ngopi lagi gitu. Ngopi. Sepanjang kita ngopi. Itu sekitar. Kalau di jam-jam minum. Kemungkinan itu sekitar jam sebelasan ya. Kurang lebihnya. Itu dari bawah. Dari arah hutan pinus. Itu kan cukup jauh setengah jam ke bawah kita. Itu kedengeran. Sawip-sawip lah. Kayak ada orang ngobrol. Jadi suaranya tuh timbul tenggelam gitu. Kalau dia ngobrol. Pasti. Orangnya tuh ngobrol kenceng-kenceng lah gitu. Soalnya suaranya bisa kedengeran gitu. Timbul tenggelam gitu. Wah ini ada benda gini Juh. Kayaknya banyak nih. Alhamdulillah. Kita gak berdua-dua. Soalnya kan Gunung Agung. Tempat itu sakral. Biasanya kalau tempat sakral. Berboboh mistis lah. Sempat punya pikiran kayak gitu. Tapi realitanya selama gue disana. Justru hawa atau energi yang ditimbulkan tuh gak membuat kita was-was lah. Tungguin sampai kopi habis. Itu suara ngobrol. Tetap disitu-situ aja kan. Ya udahlah. Ngantuk lagi kan. Ngantuk. Baru banget tutup. Plasid. Belum tidur. Masih lima menit. Kedengeran tuh suara. Cerk cerk cerk. Naik. Cerk cerk. Terus berhenti israt. Kedengeran kayak suara duduk. Terus ngobrol-ngobrol. Nah. Ini orang nih Juh. Langsung. Buka. Wut. Wah. Kagak ada apa-apaan Rek. Kosong tuh. Kosong lah. Ini jelas banget. Lu denger kan Juh. Iya gue denger kata si Banjul gitu. Nah. Waduh. Tapi kita aduh. Enggak ini Ndra. Enggak ketakutan sama sekali. Cuman. Waduh. Kita ditemenin pendaki-pendaki yang gak jelas nih Juh kan. Gue bilang kayak gitu. Biarin aja. Banjul juga bocor orangnya. Sama lah kayak gue. Biarin aja lah. Biar rame. Anget kalau ada mereka gitu. Ya udah Tundra. Kita cuekin lah. Eh udahlah. Bukan orang nih. Fix gitu. Nah tutup lagi tidur. Adalah mungkin. Dapet. Satu jam dua jam mungkin ya. Agak lama lah kita tidur. Sampai. Ini. Di saat gue lagi. Apa ya. Nyenyak terus kayak ngelilir apa ya. Ngelilir tuh apa ya bahasa. Ngelindur. Bukan ngelindur. Ngelilir tuh antara sadar dan gak sadar gitu. Oh iya. Itu kedengeran lagi Indra. Bener deket sama kita. Itu orang ngobrol. Pake bahasa Indonesia. Ya. Walaupun obrolannya tuh gue gak inget. Tapi itu jelas ngobrol. Jelas deket sama kita. Sampai kita diomongin gitu kan. Gue inget. Kata-kata yang gue inget adalah ini. Itu orang naik gunung. Cuman gelar begituan doang gitu. Kira-kira bahasa kayak gitulah. Intinya. Mereka ngomongin kita. Nah disini gue udah fix. Yakin. Hakul yakin. Ini manusia ya kan. Cuman. Gue gak langsung buka gitu. Gak gue tungguin aja obrolan. Terus. Si Panjil juga temen gue kan bangun. Kita lagi diomongin gitu. Bisik-bisik gue ngomongin. Kita lagi diomongin. Di saat mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu. Itu gue pengen inilah. Mau nyapa gitu lah. Gitu kan. Ngerti kan. Buka. Nengok. Gak ada manusia aja. Gak ada manusia aja. Padahal itu begini doang kita sereng. Sebelum kita tarik aja itu masih kedengeran ngobrol. Begitu. Udah buka kita lihat. Gak ada. Gak ada manusia satupun. Itu udah menjelang pagi. Kayaknya jam empatan kali ya. Gue sama Panjil sampe. Nah Jul. Ini dari tadi. Orang ngobrol doangan. Bentuknya gak ada. Cuman kita gak. Apa ya. Saat itu ada rasa takut. Bohong kalau orang. Tapi kita gak ketakutan. Bisa dikatakan tuh. Cuman. Ya udah. Ada hal seperti itu. Tapi gak membuat kita. Wah gimana gitu. Kayak biasanya gue ngalamin pengalaman horror gitu. Enggak. Itu gue bahas sama si Panjil. Udah lah Jul biarin. Emang dia kali gitu kan. Tidur. Ntar yang naik ke atas kali beneran orang gitu. Iya. Udah tidur. Itu sampe terang tuh gue bangun. Bangun sampe terang. Terus satu hal yang paling mudah dikenali di Gunung Agung. Dia kan medenya berpasir ya. Kalau ada orang naik. Kalau dia betul manusia. Mesti ada jejak langkahnya. Pagi itu kita cek. Gak ada jejak langkah. Fix. Bukan manusia. Nah di pagi itu yaudah. Tanggung lah. Masa kita turun gitu kan. Persiapan lah. Kebetulan cadangan air gue cukup banyak. Ya pagi. Kita masak nasi lah. Masak nasi. Dibuat beberapa item yang lain. Selesai makan. Kemudian kita mulailah bergerak menuju ke Gunung Agung. Jadi saat itu sebelum terjadi erupsi ya. Nanti di salah satu tebing tuh ada pohon petai yang agak besar. Dia satu. Itu cukup unik karena dia tumbuhnya di sela-sela batu gitu. Jadi kita meninggalkan pos batu tulisnya. Kita melipir di pinggir tebing batu. Kita melipir di pinggiran tebing batu. Sekitar 10 menit datar tuh. Nanti setelah itu kita akan ketemu jalur yang super terjal. Terjal banget. Kira-kira setengah jam dah tuh. Wah enak padan enak tuh. Tapi jalannya agak keras. Gak kayak sebelumnya nih yang memenuju batu tulis. Wah enak. Sengah jam tuh. Susah payah akhirnya gue mau panjil. Sampai tuh ke tempat yang agak lapang. Ya agak luas. Dia jadi landai dulu. Terus ditar nih. Kelihatan lah di depan tuh. Puncak Sejati Gunung Agung. Belakangnya kecil. Puncak Gunung Rinjani. Disini kita istirahat dulu. Pas gue liat jalurnya. Di ujung ini. Apa namanya. Puncak Bayangan. Wiss. Jalurnya keren. Si Rotol Mustakim juga modelnya. Seginilah jalurnya nih. Seambil mirip-mirip Raung lah ya. Itu jaraknya sekitar 100 meter. Cuman kalau Raung begini. Kalau di Gunung Agung. Yang sebelah kiri begini. Agak begini. Yang sebelah kanan baru. Jeng. Gitu. Tapi tipis jalurnya. Karena melihat kondisi jalur seperti itu. Yang kita perhatikan pertama kali. Bukan. Yang lain-lain. Tapi. Angin. Kecepatan angin. Juga. Cuaca. Kalau mendung atau apa. Ini bisa berbahaya. Tambah lagi angin. Karena jalurnya tipis kayak gitu kan. Itu bisa membahayakan jiwa kita. Setelah kita cek. Semuanya aman. Cuaca cerah. Angin standar. Udah gue mulai turun. Ya kita nyebrangin jembratan sirotol mustakim. Nanti menjelang sampai puncak. Ada yang sedikit longsor. Kita harus hati-hati di situ. Ya. Gak bisa berdiri. Gak tau kalau sekarang. Kita jadi ngerangkak sedikit. Lewat kira-kira 3 meter. Sampailah kita ke puncak sejati Gunung Agung. Nah di belakang puncak sejati itu. Nanti ada kawahnya. Iya. Puncaknya itu kecil. Kecil banget. Secuil lah paling. 7-8 orang. Bisa di situ. Gak bisa banyak-banyak lah. Cuma seuprit. Kecil banget. Gue di situ sama Panju gak lama lah. Sekitar sejam kali ya. Kalau gak salah ada fotonya. Ada 2 apa 3 gitu. Cuma ada tulisan bendera gue gak apa-apa. Bendera organisasi gue. Foto-foto itu doang. Foto yang sisa tuh. Terus kita balik lagi. Mengarah ke Batu Tulis tadi kan. Sepanjang perjalanan ini. Alhamdulillah tuh. Gak ada apa-apa lah Nera ya. Sampai kita di Batu Tulis. Istirahat. Packing ya. Barang-barang. Kita ngopi dulu. Selesai ngopi. Kita mulai bergerak turun. Turun. Terus ya. Ngelewati jalar yang longsor itu kan. Longsor. Masuklah kita ke Hutan Pinus. Tempat dimana. Kita perkirakan. Waktu malam tadi. Di sini ada orang. Mungkin pikiran kita pada saat itu. Mereka gak kuat. Karena memang jalur Gunung Agung lumayan terjal. Mungkin di sini nih dia nih. Istirahat gitu kan. Dicek-cek. Ya itu. Karena kan mudah sekali dikenali dari kondisi jalur ya. Kalau ini mah. Jul. Ini telapaknya ke atas semua. Ini mah langkah kita semua nih. Gak ada yang. Acak gitu kan. Kalau misalnya orang banyak kan pasti ada acaknya. Pokoknya gak jelas lah. Wah enggak nih mah. Jejak kita. Bukan orang kan udah pasti. Panjul masih penasaran kan. Turun lagi. Nah. Begitu ngelepas hutan Pinus. Masuk hutan heterogen. Itu. Jelas ya. Suara orang ngobrol di kiri kanan kita tuh jelas. Siang-siang itu. Tapi agak jauh dia. Itu. Full suaranya. Kalau malam itu kan ada cewek. Ada cowok gitu ya. Intinya malam itu. Gendernya lengkap. Ada laki-laki ada perempuan. Tapi kalau siang ini. Sepanjang kita turun. Itu kalau gak salah ya. Cuma seorang cewek aja gitu ya. Pernah gue ceritakan di channel gue. Tapi gak lengkap. Gitu. Gue agak-agak lupa gitu. Ini kalau sekarang. Soalnya gue udah ngobrol sama Panjul kemarin. Itu sepanjang jalan. Cuma ya kita cuek aja. Cuek aja. Terus turun. Sampailah kita ke Purwagung. Nah begitu di Purwagung. Kebetulan ada Mada Kebo. Gue tanya sama Mada Kebo. Ya setelah ngobrol-ngobrol gue tanya. Beli. Semalam. Ada pendaki gak naik gitu kan. Gak ada. Gak ada pendaki. Gunung Agung gak izin saya gitu. Jadi kayaknya saat itu. Mada Kebo itulah yang bertanggung jawab terhadap. Beberapa aktivitas pendakian. Beberapa aktivitas pendakian. Karena rumahnya tuh memang di deket. Di jalur pendakian itu. Dia masih di bawah gitu. Sebelum lanjut ke cerita. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi. Dan mempunyai cerita horror dalam pendakian. Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram. Oficial besokpagi.idv. Atau melalui email besokpagi.ch.gmail.com Terus gue bilang kan. Nah disini ada kejadian lucu. Jadi gue ketemu cewek ya. Cewek nih. Dia tuh ngomongnya pakai bahasa. Entah bahasa Cina. Entah bahasa Jepang. Tapi kayaknya gue lebih condong ke bahasa Cina. Gue pikir turis. Dan gue gak nyangka. Nanti di Selat Bali gue ketemu lagi sama dia. Begitu mau nyeberang ke Jawa gitu. Ini gue gudah-gudahin. Gue masih panjil. Gue bocorin. Gue gudah-gudahin. Dicuekin gue. Udah goblong. Karena gue berpikir dia gak ngerti bahasa Indonesia. Gue bilang. Ah ini cakep-cakep. Terus bahasa gue kotor gitu. Gue anuin enak nih. Udah selesai. Gue pikir. Udah lah. Gak bakal ketemu lagi tuh ya. Ini agak-agak omongannya. Gue gak bisa sebut. Karena omongannya agak-agak. Kasar. Bukan kasar. Mas Om gitu. Kotor. Ngeledek-ledekin. Dengan bahasa-bahasa. Karena gue pikir dia gak ngerti. Wah diinin enak lah. Dihituin enak lah. Gue ngomongin bentuk tubuhnya gitu. Jadi gak bisa gue sebut. Intinya. Kira-kira kata-kata mesum lah. Dengan membicarakan bentuk tubuh dia. Terus. Membayangkan. Terus kita omong. Itu. Dia cenderung-cenderung aja gitu. Dan udahlah. Selesai. Karena kita emang dicuekin. Selesai. Turun lah. Ke bawah. Gue ke Polsek. Apa? Ke Polsek. Ngambil KTP. Naik angkot ke Kelungkung. Dari Kelungkung. Ke Kereneng. Apa Gereneng? Terus. Mampir ke rumah omong gue. Disini nginep lagi. Dua hari lagi. Dua hari lagi. Setelah itu barulah. Kita ke. Apa namanya? Terminal hubung. Di terminal hubung ini. Begitu sampai. Gue turun dari angkot. Gue naruh keril. Keril gue ada yang angkot. Dibawa lari kan. Dimasukin ke dalam bis. Gue bilang. Gue kejar kan. Begitu gue sampai di atas bis. Gue mau ambil keril gue gak boleh. Udah disini aja. Waduh mas. Saya mau naik itu. Mobil kecil. Sama aja. Oh enggak. Beda. Gue bilang kayak gitu. Ribut Udra. Ribut. Gue tarik keril gue. Gue paksa. Gue dikelilingin di bawah. Begitu. Mau kejadian ribut. Karena kan gue di keril. Dulu mau bebas bawa golok ya. Udah siap-siap nyambut golok. Tiba-tiba ada orang Bali tuh misain gitu kan. Entahlah. Dia ngomongin apa. Kayaknya nih. Yang di terminal ini bukan orang Bali. Orang Jawa lah. Cuman gak tau jawanya dari mana. Ketika ada dia nih. Situasi meredah lah. Udah akhirnya gue dilepas nih. Yang merombongan preman ini. Gue bisa tuh naik mobil. Yang. Sebelumnya itu. Yang sebelumnya itu. Mobil kecil. Udah naik. Waktu itu masih goceng. Goceng. Iya masih lima ribu perak. Hubung. Padang mbak. Eh. Hubung. Gilimanuk. Si goceng. Unung-unung-unung-unung-unung. Singkat kata. Sampailah kita di. Pelabuhan. Ini. Apa namanya. Gilimanuk. Gilimanuk. Santai. Sambil nunggu kapal. Ngerokok. Naiklah kita ke. Ferry. Ferry jalan. Nah di tengah. Pas di tengah. Tengah. Laut ini. Ketemu lagi nih cewek-cewek yang itu kan. Wah Jul. Dia lagi Jul. Cewek nih. Yang kemarin kita godohin songong gitu kan. Udah. Nah kebetulan dia kan lagi nengok. Itu. Ke arah laut yang ngebelakangin kita. Nah di belakang ini kita konyol. Buset. Itu bodi. Udah kayak gitar Spanyol. Kulit mulus. Ini laler aja bisa jatuh nih Jul. Lalu sebenernya. Iya. Wah pokoknya enak nih. Pokoknya. Ngomongannya gak pantas untuk dibicarakan. Karena saat itu gue berpikir. Mereka emang gak bakal ngerti bahasa kita. Udah. Sepanjang perjalanan itu. Gue cuman muji-muji itu cewek aja. Dengan bahasa kita tentunya juga diselingi sama. Ya itulah obrolan-obrolan yang gak pantas lah. Iya. Begitu sampe ke Gilimanuk. Ya. Kita turun ke bawah. Terus keluar ferry. Mereka juga barengin kita kan. Hmm. Begitu bareng. Salah satu dari mereka nyeletuk. Lu dari tadi ngomongin gue aja. Emang bodi gue bagus gitu. Gue kaget sama Panjul. Boong. Eh buset. Masalahnya omongan gue dari tadi parah. Gak jauh dari bodi gitu. Karena mengiranya dia orang asing ya. Karena mengiranya dia orang asing gitu kan. Gak ngerti bahasa kita. Gue langsung kayak. Muka gue mungkin kalau waktu itu. Bisa diabadikan. Mungkin putih. Kayak kan. Masalahnya omongannya parah. Ini gak patut dicontoh ya. Ini masa muda ini ya. Jaman dulu. Masih kuliah. Masih bujangan gitu kan. Gue diem aja Panjul. Cuman yaudahlah tanggung. Udah bocor. Langsung gue bilang. Iya bodi ini bagus. Enak di. Gitu kan. Nah. Gue pikir marah gitu. Gak taunya. Kita malah waktu itu diajak. Ikut. Ke Bromo. Cuman karena keterbatasan dana. Gak bisa lah. Sayangnya waktu itu belum ada handphone. Dan gue juga gak minta nomor telepon lah. Intinya setelah. Dia ngeledek-ledekin dengan gestur tubuhnya dia yang menggoda. Mereka naik tuh. Mereka naik. Udah sampe gue ke. Jalan kaki ke stasiun Banyuwangi. Dari stasiun Banyuwangi. Kita naik kereta yang ke Surabaya. Nah di Surabaya ini gue nelpon ke rumah nera. Gue nelpon ke rumah. Kebetulan yang ngat bokap. Almarhum. Dulu belum almarhum ya. Bokap nanya posisi gue dimana. Gue bilang gue di Surabaya. Terus nanya lah bokap. Punya duit gak? Gue bilang ada. Tapi cekak. Kebetulan bokap gue dapet rejeki. Gue ditransfer. Gue gak tau ditransfer berapa. Minta tuh rekening. Gak. Gue minjem lah rekening temen gue. Kebetulan kan gue mampir di rumah temen gue Surabaya. Minjem rekening. Ada. Ditransfer sama bokap gue 1 juta. Udah. Sambung lagi ke. Arjuno dan Wulira. Terang. Lanjut lagi. Nah itulah kisah gue di Gunung Agung. Yang abis itu gue sambung ke Arjuno dan Wulira. Oke nih Kang Arya. Makasih banyak ya Kang ya. Udah mau berbagi cerita lagi nih. Dan ini cerita waktu pendekian di Gunung Agung pada tahun 2000an ya Kang ya. Tahun 2000. Nah menanggapi tadi tentang Kang Arya bilang itu kalau kenapa sih naik gunung itu selalu mendapatkan horor ya Kang ya. Ceritanya banyak banget. Nah karena sekarang-sekarang ini banyak banget nih Kang. Beberapa pendaki yang menentang kayak kalimat itu. Kayaknya lu kalau ngalamin horor tuh karena sugesti aja satan itu gak ada. Itu gimana tuh Kang tanggapan Kang Arya. Ya gini aja. Setiap orang punya jantung kan. Iya. Tapi gak ada yang bisa lihat jantung kan. Jantung itu gak usah dipikirkan. Gak usah direkayasa sama manusia tuh ada. Pasti ada. Sama aja. Jantung sama setan tuh hampir sama. Sama-sama gak bisa dilihat tapi ada. Gak usah dipikirkan tapi ada. Sama. Jantung tanpa kita pikirkan. Tanpa kita sugestikan. Itu ada. Sedangkan kalau mahluk itu. Tanpa harus kita pusingkan. Tanpa kita harus pikirkan. Di kitab suci ada. Mau kitab suci manapun. Mau zabur, taurat, injil, al-quran. Semua menyebutkan ada mahluk Tuhan yang nyata. Kasar kayak kita. Dan ada mahluk Tuhan yang goib. Contoh malaikat. Atau Tuhan kita sendiri goib. Disinilah perlu yang namanya kedewasaan. Di dalam menilai sesuatu. Itu jantung bisa dikatakan masih terlalu jauh. Bisa gak kita lihat telinga kita? Gak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau melihat telinga kita. Kita butuh yang namanya cermin. Dari cermin baru kita bisa melihat telinga kita. Hidung, alis. Itu baru terlihat. Sama. Ya jika kita mau melihat yang seperti itu. Ada caranya. Ada alatnya. Alatnya apa sih? Alatnya kebersihan hati. Caranya. Ya saat tadi. Ya mungkin kita dekatkan diri dengan Tuhan. Atau kita jauhkan diri kita sama Tuhan. Itu juga bisa melihat seperti itu. Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Lu mau lihat setan? Gampang. Ya lu belajar aja sama anjing. Anjing sama kuda gak punya otak. Gak punya pikiran. Tapi Allah karuniakan. Tanpa harus belajar mereka bisa melihat hantu. Atau mahluk-mahluk. Ini jelas dalam hadis. Atau lu bisa belajar sama ayam. Dimana ayam itu tanpa punya pikiran. Tanpa punya akal. Dia bisa melihat malekat juga mendengar suara-suara gaib. Apakah itu masih gak cukup buat kita? Hanya karena kita gak pernah merasakan dan melihat. Kita membuat. Kita menyangka. Kita berperasa angka bahwa orang lain yang melihat itu halu. Padahal orang yang ngomong halu itu juga gak bisa lihat telinganya. Telinga pun gaib. Kalau dia bilang gini. Gue gak lihat. Gue gak rasa. Emang lu rasa? Telinga. Telinga. Iya. Lu gak berasa punya telinga. Ketika lu mendengar baru lu tahu. Oh ini namanya telinga. Baru terasa. Apa lu bisa lihat telinga? Gak bisa lihat. Kecuali ada orang yang ngasih tahu. Telinga lu. Kalau misalnya gak ada orang yang ngasih tahu. Ya lu butuh cermin. Nah dalam arti ini kayak gini gitu. Hal-hal yang seperti ini. Kita tidak bisa justifikasi dari pandangan kita. Karena terlalu sempit lah. Ya jika kita menjustifikasi pengalaman orang lain. Oke. Itu. Ini sebenarnya dibutuhkan kedewasan aja gitu. Karena kalau kita bisa melihat semua hal. Kita bukan manusia lagi. Karena itulah. Ada orang yang bisa melihat dan merasakan. Ada orang yang cuma bisa merasakan. Dan ada orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan. Itulah contoh dari keteraturan. Dari sistem yang sempurna. Dari sistem yang. Apa namanya. Sistem yang tak terbantahkan. Dari kekuasaan Tuhan yang. Kita manusia ini sangat terbatas. Itulah klasifikasinya. Kemampuan kita. Kita belajar dulu lah. Kalau mau lihat setan. Ya belajar dari anjing. Kenapa harus belajar dari anjing. Ya kita dalam arti anjing ini kan selalu jadi bahasa kata. Bahasa kasar ya. Atau pikiran-pikiran yang buruk. Negatif. Nah kita belajar dari dia. Kenapa? Sesuatu yang kita anggap buruk. Kita anggap jelek. Bahkan kita hinakan. Mereka lebih jago. Dibanding dukun-dukun sekalipun. Mereka jagoan mereka. Bukan berarti kita harus kayak anjing. Bukan. Kita lihat. Kenapa anjing itu diciptakan. Tentunya Tuhan tidak. Sekedar menciptakan sesuatu tanpa. Guna. Di situ kita lihat. Wah anjing itu gak punya akal. Gak punya pikiran. Dia cuma bisa hidup dan bersyukur. Atas karunia. Mau dia diharamkan. Dinajiskan. Dia pasrah. Intinya segala sesuatu. Adalah milik Allah. Dan kita kembalikan kepada Allah. Hentikanlah justifikasi. Menilai pengalaman orang lain. Hanya karena. Kita. Tidak melihat. Ataupun merasakan. Terlalu kekanak-kanakan. Kalau seperti itu. Oke. Nah menyikapi tentang. Pendakian Gunung Agung. Diceritain ini Kang. Kan tadi sempat mengalami. Kejadian-kejadian. Gaib ya Kang ya. Dan itu. Sempat dilihat emang. Tidak ada tuh Kang. Jejak-jejaknya. Bahkan. Gestur bentuk. Orangnya yang diceritakan itu. Ceritain-ceritain Kang Arya. Waktu di goa itu gak ada. Gak ada. Dan itu. Ada gak sih Kang. Cerita dari sudut pandang. Si Bang Panjul itu. Mengenai hal-hal gaib yang dari dia. Kebetulan Bang Panjul sama sama gue ya. Pikiran kita tuh. Bisa dikatakan. Kita ini pendaki. Gak ada sejarahnya pendaki. Takut. Sama. Setan. Karena setan yang sesungguhnya ya. Sebenarnya bukan. Guntil anak. Genderwo. Iliwiluban. Seperti bukan. Setan sesungguhnya tuh ada dalam sini nih. Dalam pikiran dan hati kita. Itu setan yang paling berbahaya. Kalau setan yang kita gue sebutkan tadi. Itu memang ada di ciptakan Tuhan gitu. Sudut pandang Panjul itu sama sama gue. Dalam peristiwa itu pun. Panjul. Santai. Santai. Tenang. Kita sama-sama denger. Kita sama-sama penasaran. Tapi kita. Gak ketakutan. Ada rasa takut. Tapi kita gak ketakutan. Karena tadi. Gak ada sejarahnya pendaki takut sama setan. Oke. Thank you banget nih Kang Arya. Kayaknya ini percakapan kita. Diskus kita malam ini. Udah terlalu larut malam ya Kang ya. Betul ya. Dan kayaknya kita akhirin aja nih Kang. Oke siap. Dan bagi teman-teman semua yang menyimak video ini. Jangan lupa nih Kang Arya juga mau punya channel Youtube. Yaitu. Arya Sena Cerita Pendaki. Nanti untuk lebih jelas dan detail lah. Gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dan bagi kalian juga yang. Penasaran sama konten-konten besok pagi. Kita juga hadir di Spotify. Kalian bisa cari di pencariannya. Itu besok pagi. Podcast Pendaki Noror. Dan itu nanti juga bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Oke. Dari gue Indra. Kurang lebih ya mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.